Baru-baru ini video yang menampilkan aksi tak terpuji dilakukan oleh dua pemuda viral di media sosial. Mereka dengan sengaja menginjak nisan makam Belanda yang berada di kawasan wisata Kebun Raya Bogor hanya demi berpose foto. Seperti diunggah akun Instagram at Bogor24 update, terlihat dua pria sedang berdiri di atas sebuah nisan. Keduanya sedang mengambil foto-foto di lokasi makam sambil direkam oleh teman wanitanya. Dua orang wisatawan di Kebun Raya Bogor melakukan tindakan tidak terpuji di area makam Belanda yang ada di lokasi objek wisata itu. Salah satu dari mereka berpose dengan menaiki pusara di area itu, merekamnya dalam bentuk video, lalu mengunggahnya ke media sosial miliknya. Aksi tak pantas itu kemudian viral di media sosial dan mendapat respon negatif dari para netizen. PT. Mitra Natura Raya atau MNR selaku pengelola Kebun Raya Bogor angkat bicara soal kejadian tersebut. General Manager Kebun Raya Bogor Zainal Arifin membenarkan adanya kejadian tersebut. Aksi tidak terpuji itu dinilai tidak mematuhi norma dan etika yang sudah dihimbau di Kebun Raya Bogor. Dikutip dari Kompas.com diketahui peristiwa itu terjadi pada Minggu 6 Juni 2021 lalu. Zainal menerangkan Kebun Raya Bogor memiliki beberapa situs bersejarah termasuk makam Belanda. Pihaknya selalu menghimbau kepada setiap pengunjung yang datang ke Kebun Raya Bogor untuk selalu menjaga setiap koleksi tumbuhan termasuk situs sejarah yang ada di dalamnya. Dengan begitu diharapkan kejadian tersebut tidak kembali terulang. Sementara untuk pengunjung yang videonya viral akhirnya meminta maaf atas tindakan tidak senonahnya. Pada selasa 8 Juni 2021 kemarin, kedua wisatawan itu telah datang ke Kebun Raya Bogor untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!